Kepala Badan Keahlian DPR RI berharap kegiatan pembekalan tenaga ahli dapat meningkatkan dan memaksimalkan kemampuan para tenaga ahli untuk memberikan dukungan kepada anggota DPR RI. Para tenaga ahli memiliki peran penting dalam mendampingi anggota dewan menyusun sebuah rancangan undang-undang. Kepala Badan Keahlian DPR RI berharap kegiatan pembekalan tenaga ahli dapat meningkatkan dan memaksimalkan kemampuan para tenaga ahli untuk memberikan dukungan kepada anggota DPR RI dalam menyusun rancangan undang-undang. Ditemui setelah memberikan arahan dan pembekalan terhadap para tenaga ahli, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajogugu mengapresiasi antusiasme dari para tenaga ahli yang hadir dalam memperhatikan materi dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait penyusunan rancangan undang-undang. Johnson berharap para tenaga ahli yang hadir dapat betul-betul memahami proses pembentukan dan perancangan undang-undang di DPR RI, sehingga dapat memberikan dukungan kepada para anggota DPR RI dalam menyusun rancangan undang-undang. Keharapan kita sebetulnya sangat sederhana bagaimana tenaga ahli bisa memahami proses pembentukan undang-undang dan tentu dengan pemahaman itu mereka nanti bisa memberikan support atau dukungan kepada anggota. Nah secara substansial kalau mereka sudah mengetahui prosedurnya ya mungkin saja mereka nanti bisa memberikan masukan-masukan kepada anggota tidak hanya berkaitan dengan prosedur itu sendiri tetapi substansi dari RUU yang dibuat. Johnson menambahkan peran dari para tenaga ahli dalam mendampingi anggota merupakan peran yang sangat penting karena tenaga ahli dapat melakukan pendekatan-pendekatan terkait substansi dari sebuah rancangan undang-undang dan dapat melakukan konsultasi kepada para alat kelengkapan dewan dan juga badan keahlian DPR RI, sehingga dapat memperkuat anggota yang mereka dampingi dalam memahami suatu rancangan undang-undang. Boleh saja, boleh saja itu nanti misalnya dia merupakan ya instrumen dari anggota ya instrumen dalam pengertian bagaimana menjembatani antara semua apa kebutuhan anggota kalau itu misalnya di layanan ya tentu dilihat, kalau itu administrasi ya di sekretariat, kalau itu misalnya karyan berarti ada di badan keahlian, nah inilah peran mereka ya begitu penting ya. Terima kasih